Camper van 1 ini jauh lebih murah dari Alphard baru, tapi bisa dipakai tidur rebah dan semedi di toilet dengan tenang. Di G-Convec 2024 ini, mejeng karoserinya ada lima mandiri dengan basis Isuzu NHR55 alias Elf. Batoknya dimodifikasi, terus dibikin bodi saya lagi ke belakang pakai tipe high roof, makanya besar. Emangnya seberapa besar sih? Nih, masuk-masuk langsung ada wastafel plus kabinet. Kamar mandinya juga kloset duduk, ada shower bahkan air panas. Dan kabinetnya juga praktikal di sisi samping, serta banyak banget kompartemennya. Enak buat naro-naro barang tapi nggak ngalangin. TV dan AC jelas ada, cooler box juga ada, dan ini nih. Sofanya aja bisa didudukin berempat, dan kalau butuh bisa dibuka jadi kasur. Jadi total sama kasur yang di atas ini, kalian bisa tidur berempat dengan nyaman. Tenang, ada septic tank dan genset juga kalau mau camping-camping. Dengar-dengar dari yang jaga, buat seri ini, udah sama mobil ya, di kisaran 700 jutaan lho. Walau semuanya tergantung konsumen karena bener-bener tailor. Gimana? Sip, apa skip?